Dari awal, sebetulnya yang menjadi concern paling utama Komisi 2 ini adalah soal penyelesaian tenaga honoreal. Kami ini rewel selalu menanyakan ini, karena memang dilantik bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang menjadi tenaga honoreal itu datang ke sini berkali-kali. Dan di dalam pembahasan Undang-Undang SN kemarin, itu mungkin ratusan kali ini semua anggota Komisi 2 menyampaikan itu. Sampai kemudian kita sepakat bahwa salah satu jalan untuk menyelesaikan ini adalah selesainya Undang-Undang ASN itu. Dan Undang-Undang ini Undang-Undang yang terlama itu. Kita perpanjang terus, minta berkali-kali sama pimpinan diperpanjang. Untuk apa? Untuk salah satunya menyelesaikan masalah manajemen ASN termasuk tenaga honoreal. Selesai 3 tahun, perintah di dalam Undang-Undang itu buat peraturan pemerintah. Dan waktu itu, Kementerian PAN-RB mengatakan caranya menyelesaikan adalah dengan peraturan pemerintah. Yang paling lambat waktu itu, PP-nya harus selesai 30 April paling lama. Nah, kita tunggu juga, kita tunggu juga, baru selesai kemarin. Dan waktu itu janjinya juga Kementerian PAN-RB, kalau draft RPP itu ada, mau buat forum considering dengan kita. Enggak juga. Nah, sekarang kita tiba-tiba buat ada RPP itu, datang ke sini, dan tadi dijelaskan, enggak detail. Dibuat lagi ke peraturan menteri lagi. Nah, jadi saya mau menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Koha. Kira-kira roadmap yang benar gitu, yang benar, yang komited untuk menyelesaikan tenaga honoreal ini kayak apa. Jangan dilempar-lempat terus Undang-Undang, untuk keperaturan pemerintah, untuk keperaturan menteri. Dan waktu itu saya sudah sampaikan, kalaupun kita menyelesaikan yang 1,2 itu, itu juga enggak menyelesaikan semua. Masih ada masalah tenaga honoreal lain. Yang waktu itu saya katakan, itu kita sepakati tahap berikutnya. Walaupun kami enggak bisa tuh nolak Bapak-Ibu untuk datang tiap hari. Yang di luar 1,2. Tadi Pak Jumat mengatakan, waktu juga saya sampaikan, di luar Bapak-Bapak yang ini, ada lu enggak yang tenaga sukarela tadi itu? Saya waktu itu menceritakan soal tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit daerah dan segala macam itu. Oke lah, kita waktu itu menganggap itu persoalan berikutnya, PR berikutnya. Tapi PR yang ini juga enggak selesai gitu. Apa mau di pending sampai periode kami selesai nih, 30 September. Terus abis itu nanti diulang lagi dari periode yang berikutnya. Bapak sih mungkin enak, enggak berdatangin sama Bapak-Ibu di sana. Pintunya cuma satu di kementerian itu. Tapi Bapak-Bapak-Ibu-Ibu ini kan mendatangi rumahnya, rumahnya sendiri, rumah rakyat gitu. Yang enggak bisa kita halangi. Dan kami harus terima. Nah, jadi saya minta, mungkin kita enggak bisa selesai sekarang. Ini udah lewat, satu. Tapi jangan berkali-kali kita enggak bisa mengatakan enggak selesai hari ini, kita tunda besok, Bapak juga kemudian enggak menyelesaikan tugas Bapak-Ibu sekalian. Enggak. Waktu itu kami mengalah. Kan soal paru waktu, tidak paru waktu, kan kami minta waktu itu masuk di undang-undang. Bapak-Ibu enggak mau. Nanti dimasuk di PP aja. Sekarang PP-nya juga enggak lengkap, enggak detail. Harus diatur lagi di Pak Tuhan Menteri. Kita tahu, ini periode pemerintahan ini kan tinggal berapa bulan lagi. Jadi, pertama, saya atas nama Bapak-Bapak Pimpinan Komis II tadi, tadi tegas juga kena Bapak Tuhan. Coba roadmap-nya gimana sih? Yang betul-betul committed lah. Kalau bisa bilang enggak bisa, bilang enggak bisa. Sehingga kita bisa ngomong sama Bapak-Ibu itu, 1,2 juta ini batal diangkat. Kita juga enggak boleh ngasih PHP-PHP terus sama Bapak-Ibu itu. Kasian, Pak. Ini menyangkut nasib hidup mereka dan keluarga mereka. Jadi, kita jelas. Kalau misalnya bilang Komis II PNRB, Pak enggak bisa, Pak enggak sanggup. Sudah, kita sampaikan saja, enggak sanggup. Itu yang satu. Jadi, concern kami pertama itu soal penyelesaian tenaga honoret. Dari, itu pun sekian persen saja. Dari banyak lagi masalah tenaga honoret, termasuk tadi K2, salah macam yang disampaikan itu. Yang kedua, soal KSN. Seingat saya dulu, seingat saya dulu, KSN ini akan diambil kemenangannya di kementerian PANRB. Tapi di dalam PP ini, ini dibalikin ke BKN. Kedua, yang ketiga, memang sudah agak rigid, agak rinci bicara tentang soal resipoklar itu ya. Cuma harus dijelaskan soal yang dari ASN ke TNI Polri-nya itu gimana? Gimana mereka itu masuknya? Kemudian soal Komite Talenta. Waktu itu, kita sepakat langsung berlaku. Satu tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Tapi di dalam PP ini, itu minta satu tahun lagi, baru dimulai satu tahun berikutnya. Jadi artinya dua tahun. Nah, selama memang satu tahun ini, bagaimana? Siapa yang berwenang untuk melakukan tugas tentang Komite Talenta ini? Emang apa enggak ada? Penerimaan, mutasi, dan setelah macam. Termasuk soal digitalisasi juga. Butuh waktu satu tahun. Dulu, baru kemudian diberlakukan. Nah, jadi maksud saya, ini PP sudah molor 4 bulan, tapi bukan makin sempurna. Tapi banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan. Kita kiri, kita kira molor 4 bulan tambah bagus, tambah menyelesaikan masalah. kita tanya mau excuse. Walaupun sekali lagi, ini melanggar undang-undang, Pak. jelas letter letter di dalam undang-undang mengatakan, ini harus selesai 6 bulan. 6 bulan. Nah, jadi, ini butuh berapa lama lagi dan bagaimana kita menyelesaikan menjawab peraturan pemerintah ini, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh kita semua dalam forum yang mulia ini. jadi, tolong saudara menteri, ya, ini harus menjadi atensi khusus. Saya enggak tahu, ini sekarang sudah 28 Agustus. Tinggal sebulan lagi. Ya, tapi, kalau kita semuanya punya niat baik dan committed, harusnya sih bisa selesai. Nah, nanti kita, kita dengarkan dulu jawaban saudara menteri, nanti kita cari bagaimana jalan keluarnya. Silahkan. Baik, terima kasih, Pak Ketua. Pertama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena problem koordinasi dan berbagai aturan yang menyebabkan karena pembahasan harus dibahas cukup banyak yang terkait sehingga terlambat. Kami mohon maaf dan termasuk kita menunggu Pak Ketua terkait perpindahan tugas-tugas KSN ke Kemendepan dan PKN. Perpresnya baru turun tanggal 23 Agustus kemarin. Ini baru turun perpresnya terkait pindahnya tugas-tugas KSN. Jadi, terkait dengan tugas-tugas KSN kebijakannya ada di Kemenpan RB. Tetapi karena Kemenpan RB itu tidak punya tugas-tugas eksekusi maka ada di BKN. Jadi, kebijakannya ada di Kemenpan eksekusinya ada di BKN. Maaf, Pak Menteri, jadi per 23 Agustus KSN sudah tidak lagi berfungsi? Per 23 Agustus baru kemarinnya. Berarti sudah tidak ada KSN lagi? Baru keluar kemarin 23. Sehingga kami kemudian maju ke DPR. Mohon maaf karena memang numpuknya berbagai urusan. Jadi, sekalian yang kami hormati, ada banyak sekali masukan, setuju sekali, Pak Ketua, kalau bisa minggu besok kita langsung konsinyering, menyempurnakan beberapa pasal yang memang menurut pimpinan tidak terlalu kuat, termasuk resiprokal TNI. Kami setuju termasuk tadi penyelesaian terkait dengan P3K. Jadi, minggu ini bisa langsung kita gelar konsinyering, Pak Ketua, untuk menyempurnakan beberapa pasal karena memang PR Press-nya baru turun 23 Agustus, minggu kemarin, hari Kamis. Terima kasih banyak, ini banyak sekali masukan dari Pak Ketua dan juga para anggota yang kami catat dan kami tadi disampaikan kepada BKN beberapa masukan penting dari teman-teman. Yang berikutnya terkait dengan penyelesaian P3K, kami sepenuhnya sesuai dengan arahan dari pimpinan dan juga undang-undang yang telah dibahas bersama. Memang betul menurut anggota yang terhormat, ini kaitannya dengan kita sudah paksa ini para bupati untuk segera mengaluskan formasi. Kita tunggu waktu ini agak lama. Kita paksa mereka kita lakukan penjelasan berkali-kali, ada yang mereka mengusulkan, ada yang tidak. Bahkan sudah kita paksa mereka, jadi memang formasinya ada tapi mereka tidak mengusulkan. bahkan formasi fresh graduate dari total 600 ribu formasi yang kepakai hanya 250 ribuan. Banyak daerah tidak mengusulkan bahkan formasi fresh graduate nol posisinya. Kita tunggu berkali-kali ini supaya kami ada bahan untuk laporan ke anggota yang terhormat. Jadi kita sudah sampaikan. Bahkan yang kemarin atas arahan Bapak Ibu supaya auditnya tidak terlalu ketat karena mereka terlanjur kerja sudah kami berlakukan sehingga sangat fleksibel. Tapi mereka tetap tidak mengusulkan. Jadi oleh karena itu nanti dalam perumusan considering karena sudah 2-3 sudah ada mungkin minggu ini Pak Ibu Sesmen sama BKN dan anggota Dewan Terhormat bisa kita kerjakan. Yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan apa namanya isu-isu strategis terima kasih Pak Ketua nanti kami langsung ingin bahas di konsinyering sehingga bahan dari Bapak Ibu nanti terus kami segera selesaikan. SKTT telah kami hilangkan Pak Ketua terutama di guru sehingga sekarang tidak lagi jadi isu. Itu pun kami harus putuskan dengan Menkopol Hukam supaya kami tidak keliru sehingga rapat di Menkopol Hukam telah memutuskan karena masukan dari Pak Ketua Komisi 2 maka kemarin kita hilangkan SKTT khusus untuk guru khusus untuk guru karena isu yang banyak dibeli guru jadi sekali lagi kami mohon maaf karena PP-nya tadi terlambat di internal pemerintah kami ada koordinasi yang memang perlu pendalaman yang berikutnya adalah terkait dengan apa namanya dari Pak Sam Surizal tadi soal Tukin kami sudah tanda tangani Bapak dulu kan dari 70 minta 80 setelah 80 minta lagi 100 sudah kami tanda tangani sekarang ada di Seknek tentu ada catatan-catatan yang apa fakta integritas terkait dengan berapa hal yang mesti diperbaiki oleh Sekretariat Jenderal supaya Tukin kami sudah tanda tangani sudah ada kali 100% jadi sekarang proses 100% sudah ada di Seknek kira-kira gitu tentu ini atas waktu itu bukan keputusan dari pimpinan termasuk Pak Ketua supaya ada hal-hal yang afirmatif supaya 100% jadi kami sudah proses 1% terkait dengan saya setuju sekali banyak masukkan digitalisasi segera dimasukkan resip Rukal TNI dimasukkan DPP meritukrasi saya kira ini nanti segera dirumuskan terima kasih buat sekalian yang berikutnya saya minta apa namanya terkait dengan roadmap honorer kami setuju ini basisnya data di BKN kenapa sekarang susah masuk karena pembahasannya undang-undang waktu itu sejak tanggal 31 Desember jadi sejak 31 Desember 2022 sudah tidak bisa input lagi ke BKN karena itu batas akhirnya nah sekarang sudah diperpanjang 3 kali nanti secara teknis kami minta dijelaskan tapi kami setuju segera kita buat bersama roadmap tadi nah terkait dengan permenpan dan lain-lain saya minta juga dijelaskan nanti oleh teman-teman tetapi tidak ada satupun permenpan ini yang berbeda dengan substansi undang-undang tidak ada satupun bahkan dipermenpan ini untuk mempercepat tadi penyelesaian karena supaya lebih fleksibel saja tapi kalau nanti di PP ini untuk dimasukkan seperti apa nanti tanpa harus mengganggu ketika nanti ada soal-soal teknis yang mesti diurai lagi kami kira ini soal prioritas tadi saya minta dari Pak Angku juga disampaikan nanti Pak Abah dan teman-teman ada masukan terakhir dari pimpinan kami setuju ada 5 poin tadi untuk segera dimasukkan bersama di considering kami kira itu dari kami saya persilakan Pak Abah yang teknis atau kepala BKN dulu saya persilakan atau Pak Abah dulu ya silakan baik izin Pak ini terkait dengan prioritas tadi Pak Angku ini prioritas itu ada 3 Pak ada THK 2 yang memang prioritasnya 1 ini supaya yang tersisa kemarin itu tidak protes karena demo juga ke tempat kami jadi mereka itu tetap prioritas karena mereka sudah lulus tes sesungguhnya nah nanti mereka itu akan tetap ikut lagi nanti termasuk XTHK 2 nya itu untuk mekanisme tetap nomor 1 Pak tetap nomor 1 kan ada guru ada nakes itu karena mereka ada prioritas maka yang prioritas dulu yang duluan tapi THK 2 nya tetap jadi dengan 3 permenpan ini sesungguhnya Pak Pimpinan ingin mengakomodir apa yang sudah terjadi disini jadi semuanya itu insya Allah mereka itu dengan tidak menggunakan NAB tapi mendukarkan peringkat Pak jadi silakan kalau dia sepanjang diadaptar maka dia akan masuk sesungguhnya jadi ini marwahnya di PP 49 dikuatkan dengan undang-undang 20 Pak jadi kita mengkombinasi karena kami pun khawatir sama dengan Bapak Ibu sekalian ini tidak selesai maka kami ngambil opsi desain kami itu grand desain kami itu yang kedua Pak jadi supaya berbarengan nah izin nanti kalau konsinyering nanti mungkin ini bisa memberikan penguatan ke Pemenpan supaya ini kita tarik lagi kita taruh juga di dalam PP Pak izin tapi kami mohon dukungan nanti pada saat di kementerian yang lain Pak karena kami juga biasanya ada masukan-masukan dari tempat lain makasih Pak baik makasih Pak sebesarkan Pak Kepala BKS